Mesir gerak cepat memberikan bantuan ke Lebanon seusai pemimpin Khiswa Hasan Nasrowah terbunuh. Presiden Mesir langsung menelpon Perdana Menteri Lebanon terkait bantuan tersebut. Kondisi ini membuat Israel harus terancam. Dilansi dari Al-Mahidin Presiden Mesir Abdel Fattah LCC menelpon Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati. Sambungan telepon pada Sabtu 28 September itu menjadi bentuk dukungan Mesir ke Byrout. Abdel Fattah LCC menyebut Cairo akan segera mengarahkan bantuan ke Lebanon. Pihaknya menekankan dukungan penuh Mesir terhadap Lebanon dan menegaskan berdiri di sisi Byrout. Mesir juga menekankan perlunya kejatan senjata segera menyeluruh dan permanen di Lebanon dan Gaza. Kemudian Presiden Mesir memberikan arahan untuk mengirimkan bantuan medis darurat dan pertolongan pertama ke Lebanon. Pihaknya mengklaim bantuan itu sebagai bentuk solidaritas terhadap warga sipil. Sementara itu Perdana Menteri Lebanon menyampaikan terima kasih kepada Mesir atas dukungannya. Ucapan terima kasih itu disampaikan sembari meninjau hasil kontak yang dilakukan pemerintah Lebanon untuk mengatasi situasi tersebut. Ia juga menguji peran Mesir dalam memulihkan keamanan dan stabilitas di kawasan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!